Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nenek juga ingin bawa ke sana, tapi belum bisa saja. Pas ditinggali, dia suka nanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nah, waktu itu saya ada kawan tetangga yang ngaku anggota polisi kontrak di rumah. Di sebelah rumah maksudnya gitu ya. Nah, saya kenal sama dia belum lama, paling mungkin 10 sampai 15 hari. Nah, kemudian dia ngajakin operasi. Cara-caranya semacam kayak dia merampok lah gitu. Begitu pulang saya mengundurkan diri. Sudah 3 hari sampai 4 hari kalau nggak salah. Kemudian saya ditangkap di rumah. Paku udah setua ini ngelakuin hal yang gitu. Yang ngelakuin kok, dibilang maling-maling barang orang lah kan gitu. Saya ini malu, dibilang kan gitu. Ya, saya bilang, papa nggak ngelakuin. Yang sebenarnya papa tuh nggak ngelakuin. Papa cuma diajak dan ikut-ikutan, saya bilang gitu. Ya, tapi kenyataannya papa kan udah ditangkap. Nah, semenjak itu dia cuma besuk dua kali sampai saat ini nggak pernah ngelakuin. Saya kalau ke depan udah, insya Allah saya pengen cepat-cepat bebas. Saya ingin merawat anak dan mendidik anak, nggak? Bukan main menyesal lagi. Saya hitumi Allah dan mirah-mirah suasa sangat menyesal sekali. Karena mamahnya udah nggak ada, mamahnya waktu itu sempat ditipkan ke saya. Tolong, Pak, jaga anak ini. Tapi kenyataannya saya nggak bisa ngejaga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Senang banget, tapi deg-degan. Udah lama nggak ketemu papa, pengen bercanda. Dulu papa orangnya gagah kayak di foto ini, tapi... Sekarang nggak tahu. Tuhan. Tuhan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati